Intro Guys, Assalamualaikum Aku bikin kue tradisional Talam ketan gula merah Atau juga ada yang bilang Seri kaya gula merah Atau ada juga yang bilang Seri muka gula merah Nah ini ada tips Bagaimana cara membuat Kue talam ini Agar lapisan gula merahnya itu Tidak merembes ke dalam Lapisan ketannya Jadi rapi seperti ini Dan ada satu bahan yang saya tambahkan Untuk membuat rasa kue talam Ini jadi spesial banget Yuk disimak aja langsung Gula aren 200 gram Boleh juga pakai gula merah ya Tapi kalau saya pakai gula aren Karena warnanya lebih pekat Nah segini nih 200 gram Ini mau dipotong-potong dulu Gula arennya sudah dipotong-potong Seperti ini Supaya mudah larutnya nanti Saat direbus 75 gram gula pasir Atau setara dengan 5 sendok makan Penuh tapi tidak munjung Seperti ini ya Nah ini dicampurkan Setengah sendok teh garam 130 ml santan instan Atau setara dengan 2 bungkus Santan kara yang ukuran ini ya Air putih Ini suhu ruang Sebanyak 275 ml Eh sorry bukan 275 ml Tapi 270 ml Nah ini Wadah santannya masih banyak santannya tuh Mau saya cuci seperti ini ya Masukkan semua sisa airnya Tambahkan 3 lembar daun pandan Digunting-gunting Masak gula dan santan Aduk-aduk Sampai gulanya larut Dan santannya mendidih ya Santannya sudah mendidih Dan gulanya sudah larut Matikan kompor Dan biarkan Santan ini dingin sampai suhu ruang ya Setengah kilo Beras ketan putih Ini sudah dicuci bersih Kemudian saya rendam Selama 2 jam Setelah 2 jam direndam Ditiriskan seperti ini ya Siapkan wajan Masukkan ke beras ketan Yang sudah dicuci dan direndam 1 sendok teh garam 65 ml santan instan Mau pakai santan Kelapa murni boleh ya 350 ml Air putih Suhu ruang Santannya ini masih ada ya Sayang kalau tidak dipakai Jadi saya cuci seperti ini Disini saya tambahkan 1 sendok makan Minyak goreng Karena saya pakainya Santan instan ya Kalau pakai santan Kelapa murni Tidak perlu pakai Minyak goreng Aduk sampai rata Tambahkan daun pandan Ini saya pakainya 3 lembar ya Ini saya gunting-gunting Lanjut dimasak Atau di aroni Sampai santannya asat ya Terserap oleh ketannya Ini diaduk-aduk Kompornya sudah saya nyalakan ya Sudah mulai mendidih Ini diaduk-aduk Oke ini santannya sudah asat Seperti ini ya Ini proses aronnya Sudah selesai Matikan kompor Dan biarkan dulu Sampai menyerap Sudah kurang lebih 15 menit Ini sudah menyerap ya Dan ini siap untuk dikukus Ini pandannya sudah saya buang ya Sudah saya keluarkan Supaya nanti kalau sudah matang ketannya Tidak repot buangin pandannya Siapkan kukusan Ini saya kasih pandan Di dasar kukusannya Seperti ini Dan saya beri alas kukus Seperti ini Kain alas kukus Supaya nanti mudah Mengangkat ketannya ya Dan tidak nempel-nempel Di kukusan Masukkan ketannya Supaya cepat matang Ini tengahnya Saya bolongi seperti ini ya Tuh Jadi uapnya bisa masuk ke tengah Rapikan kainnya Dikukus sampai matang Kurang lebih setengah jam Dihitung dari airnya Mulai mendidih ya Jadi setengah jam itu Setelah airnya mendidih Oke Ini saya siapkan Bahan keringnya 100 gram terigu Protein sedang Saya pakai Segitiga biru 100 gram Kalau teman-teman Tidak punya timbangan 10 sendok makan Penuh Tapi tidak munjung Tepung tapioca Sebanyak 30 gram Atau setara dengan 3 sendok makan Penuh Tapi tidak munjung Nah ini dia Kunci Istimewanya Tambahkan susu bubuk Pada adonan Ini sebanyak 26 gram Boleh pakai merek Apa Susu yang lain ya Boleh ya Kalau ditambah Susu bubuk Seperti ini Rasa Lapisan Gula merahnya itu Spesial banget Rasanya Enak banget Nah diaduk Sampai tercampur Seperti ini Tepungnya Disisihkan dulu 2 butir telur ayam Tambahkan Setengah sendok teh Vanila bubuk Eh Vanila cair Sorry Ini dikocok lepas Saja ya Tidak boleh mengembang Supaya nanti Kuehnya Tidak Mengembang Jadi diaduk Seperti ini Saja Oke Cukup Seperti ini Saja Untuk Larutan Santan Gula merahnya Ini sudah Dingin Bisa dicampurkan Ke tepung Dengan cara Disaring dulu Supaya Kotoran Yang ada Di gula merah Bisa tersaring Masukkan Secara Bertahap Aduk Aduk Dengan Whisk Atau Pakai Sepatula Sampai Tercampur Halus Seperti ini Kemudian Masukkan Telur Aduk Lagi Sampai Tercampur Dan terakhir Masukkan Semua Larutan Gula merah Dan Santannya Aduk Sampai Tercampur Rata Pindahkan Adonan Ke Wadah Lain Dengan Cara Disaring Supaya Benar-benar Halus Teksturnya Tidak Ada Yang Bergerindil Oke Ini Sudah Halus Seperti Ini Teksturnya Halus Banget Untuk Loyangnya Saya pakai Loyang ukuran 18x18 Tingginya 6 cm Kalau teman-teman Mau pakai Loyang ukuran 20x Atau Loyang ukuran 16 Juga bisa Olesi dulu Bagian dalamnya Seluruhnya Bagian pinggir Bagian dasarnya Semuanya Dengan Minyak goreng Secukupnya Minyak gorengnya Sudah merata Dioles Bagian dalamnya Ini Alasi Bisa pakai Daun pisang Bisa pakai Baking Paper Bagian atas Daun pisang Diolesi lagi Dengan Sedikit Minyak goreng Ketannya Sudah matang Selagi panas Langsung Masukkan Kedalam Loyang Dan Langsung Ditekan-tekan Pakai Sepatula Atau Centong Nasi Kalau Sudah Dingin Baru Dimasukkan Kedalam Loyang Akan Sulit Untuk Jadi Rapi Untuk Meratakannya Jadi Mumpung Lagi Panas Seperti ini Langsung Dimasukkan Dalam Loyang Tekan-tekan Lapisi Dengan Plastik Dan Tekan Lagi Dengan Penekan Lapis Legit Nah Tujuannya Diberi Plastik Seperti ini Supaya Hasilnya Rapi Dan Tidak Lengket-lengket Di Penekannya Seperti Seperti ini Hasilnya Nanti Padat Dan Cantik Dan Tidak Merembes Lapisan Gula Merah Nanti Oke Ini Siap Untuk Dikukus Air Kukusannya Sudah Mendidih Sudah Beruap Apinya Saya Matikan Dulu Supaya Tangan Saya Saat Masukan Loyang Tidak Kepanasan Bismillah Nyalakan Lagi Api Kompornya Adonan Gula Merah Ini Sebelum Dituang Jangan Lupa Diaduk Dulu Supaya Tidak Ada Endapan Saya Masukkan Bertahap Sedikit Dulu Bismillah Tiga Centong Sayur Dulu Sedikit Saja Oke Ini Dikukus Kurang Lebih Sepuluh Menit Sudah Sepuluh Menit Sebelum Dituang Adonan Merah Gula Merah Ini Jangan Lupa Diaduk Pelan Pelan Tutup Dan Kukus Lagi Sepuluh Menit Apinya Sedang Cenderung Kecil Saja Lapisan Kedua Sudah Sepuluh Menit Hasilnya Seperti Ini Masukkan Lagi Sisa Adonan Merah Jangan Lupa Diaduk Masukkan Semua Sisa Adonan Gula Merah Jangan Lupa Diaduk Dulu Supaya Tidak Ada Endapan Tuangkan Nah Ini Sudah Masuk Semua Lanjut Dikukus Lagi Selama Satu Jam Dengan Api Sedang Cenderung Cenderung Kecil Oke Guys Sudah Satu Jam Ini Dikukus Sengaja Saya Kukus Satu Jam Supaya Benar-benar Tanak Dan Tidak Mudah Basi Bismillah Kita Buka Ya Wow Seperti Ini Tampilannya Nah Ini Dia Kue Talam Sudah Dikeluarkan Dari Kukusan Ini Masih Panas Banget Tunggu Sampai Benar-benar Dingin Baru Bisa Dikeluarkan Dari Loyang Nah Kebetulan Ini Saya Bikin Malam Ini Sudah Jam Setengah 12 Malam Jadi Kita Lanjut Aja Besok Pagi Tunggu Sampai Dia Benar-benar Dingin Oke Kue Talamnya Sudah Benar-benar Dingin Ini Sudah Mulai Merenggang Bagian Pinggirnya Mau Saya Disisir Dulu Dengan Sepatula Sepatulanya Sudah Dibungkus Plastik Supaya Tidak Lengket Disisir Bagian Tepinya Seperti Ini Supaya Mudah Mengeluarkannya Bismillah Oh Cantik Guys Ini Lapisan Daun Pisang Dilepas Dulu Nah Seperti Ini Tampilannya Guys Cantik Banget Ya Untuk Memotong Kue Talam Ini Saya Pakai Pisau Untuk Pemotong Kue Yang Sudah Saya Lapisi Dengan Plastik Supaya Tidak Lengket Nah Ini Saya Potong Menjadi Empat Bagian Panjang Seperti Ini Dan Kita Lihat Lapisan Ketannya Rapi Banget Padat Nah Bagian Dalamnya Seperti Ini Tuh Bersih Rapi Padat Dan Lapisan Gula Merah Tidak Merembes Nah Seperti Ini Tips Secara Pengerjaannya Dan Ini Saya Potong Lagi Mari Kita Review Bagaimana Rasa Dan Tekstur Dari Kue Talam Ketan Gula Merah Ini Nah Saat Dipotong Seperti Ini Sudah Terlihat Jelas Teksturnya Padat Tapi Lembut Dan Lapisannya Rapi Banget Lapisan Gula Merah Tidak Merembes Ke Lapisan Ketan Ini Ada Teknik Cara Pengerjaannya Guys Jadi Saat Mengukus Seperti Di Video Tadi Ya Lapisan Gula Merah Ini Jangan Langsung Dimasukkan Sekaligus Jadi Mengukusnya Itu Bertahap Untuk Lapisan Awal Gula Merah Itu Sedikit Aja Dulu Sebagai Landasan Supaya Lapisan Berikutnya Tidak Merembes Ke Bawah Ya Nah Dan Hasil Rasanya Ini Mantap Banget Guys Lapisan Gula Merah Rasanya Spesial Banget Karena Saya Tambahkan Susu Bubuk Nah Itu Rahasia Mantap Rasa Kue Talam Ini Oke Terima kasih Sudah Menonton Video Ini Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Di Recook Ya Jangan Lupa Di Recook Karena Ini Rasanya Mantap Banget Guys Dan Cara Buatnya Mudah Oke Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Assalamualaikum